Halo, jumpa lagi dengan Ableh Jadi, ini Asus yang kemarin ya Ini dikirim balik Katanya Bisa tampil, cuma layarnya gelap Terus Dipasangin hardisk Nggak mau loading ke Windows ya Nggak mau loading ke Windows Ini dipakaiin, eh, dirakit Apa namanya Layarnya gelap, tampil tapi layarnya gelap Tampil tapi layarnya gelap, makanya tak suruh Ngirim balik Dan tak suruh ngirim sama Flexible LCD ya Ini Terus Sama childbirthnya Cellbirth untuk hardisknya ya Biar bisa Bisa nyoba Biar bisa nyoba Ini tuh sering bermasalah di Ini ya Flexible ini Flexible Cellbirthnya Kita akan coba dulu Yang tidak tampil ya Coba yang layarnya gelap Yang layarnya gelap Kita coba pakai LCD Tak suruh ngirim sama fleksibelnya Itu takutnya Flexiblenya yang putus Atau Tinggal fleksibelnya Tidak apa-apa kan Bukan masalah di fleksibel ya Atau Atau kalau misalnya putuskan Kita tinggal suruh Ganti aja Oke jadi ini Gini Kita Tantapkan Adapter Tidak nyala Mati Harusnya nyala lagi Ya nyala lagi Apakah ada tulisannya Oh iya Ada ya Tapi gelap Ada tapi gelap Jadi ini ada Anubiasnya ya Tapi gelap Kelihatan Pada ya Coba kalau lampunya Tak matikan Putus Semakin tidak kelihatan Busku Hahaha 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 Harusnya Dari sini ya Senteri Ntar tak Lepas saja Itu ya Jadi kelihatan ya Ada menu Biosnya Cuman gelap Gelap Oke jadi Kita mau ukur Cek shot dulu ya Mana yang lari ke LVDS Bloknya ya Jadi ini Fet gerbang pertama Fet gerbang kedua Lalu ke sekring Disini juga ada sekring lagi ya Ini Ini ada sekring Nyebrang ke sini Difilter sama Kapasitor ini Lalu disebrangkan lagi Sama Fet ini Kesini ya Ini jalur 19V Ke LVDS Kita akan Cek shot disini dulu Kira-kira Situ shot Langsung ke sekring Sini ya Aman Sini aman Ke kapasitor yang ini Ini untuk filternya Yang 19V Yang ke layar langsung Aman ya Tidak shot Sekarang kita akan Ukur tegangan Jadi kita ukur tegangan Di sekring Situ ya Ini ya Disini ada 19V Apakah nyebrang Ternyata tidak nyebrang Jadi disini Sudah tidak ada Jadi tegangan 19V Yang untuk menyalakan LCD Untuk menyalakan LED Itu Tidak ada Kita akan Ukur Sekringnya Ini sekringnya Harus buzzer ya Ini sekring 19V Ini sekring Kalau tidak buzzer Ini sekring LVDS Sekringnya putus Sekringnya putus Ini kalau Kita jumper Harusnya Bisa nyala ya Bisa tampil Sekring putus Ini kemungkinan besar Kan ini Baterainya nempel ya Mungkin Masang terus Baterainya Kondisi Kondisi Nempel Terus dia jadi putus Jadi Baterainya Kondisinya Menyukle Kalau Masang itu Di Sini Jangan dibawa dulu Atau kalau aku kadang Baterainya tak lepas dulu Terus nanti Masukkannya tak paksa Sesudah Terpasang semua Baru baterainya tak Masukkan Terutama yang LCD ya Itu Karena bahaya Bahaya Kadang Kadang ini Nggak di Nggak di Jumper Tapi tetap saja Connect Baterainya Kan ini Groundnya memang Sengaja Nggak dijadikan satu Nanti Jadikan satunya Sama baut ya Jadikan satunya Sama baut Itu memang Disain gitu Supaya Baterainya Bisa Terkonek Dan tidak Terkonek Itu Tergantung Itunya Bautnya Ini Kalau kita Jumper Di Secring Di secring Sini harusnya Dia bisa nyala Harusnya bisa Bentuk Keluar gambar Oh iya Keluar gambar Ya Kita lepas Hilang lagi Fix ini Secringnya Putus Jalan satu-satunya Ganti secring Kita carikan Secring dulu Kita ganti Secringnya Sama Sambil Tak manasi Blower Dan Solder Ini ya Secring yang ini Ini Oke Sudah diganti Ini ya Kita akan Coba Untuk Ukur ya Apakah 19V Mau nyebrang Ya 19V Nyebrang Kemungkinan besar Ini Keluar gambarnya Lednya Bisa Kita coba Pakai Layar Oke Gingga Laptop Laptop Nyalah Mati Harusnya Nyalah Lagi Ya Solved Solved Dengan ganti Secring Secringnya Secringnya Apa Apa Namanya Dari Led Dari Layar Ya Cari Secring yang Kecil Gitu Yang Untuk 19V Susah Kalau Yang Dimain Board Harus Sama Persis Yang Kayak Gitu Ya Ukurannya Yang Susah Karena Ukurannya Kecil Terus Kita Ambilkan Dari LCD LED Karena Ada Secring Yang Ada Dua Secring Ya 1 3 3 3 3 3 1 19V Kita Ambil Yang 19V Yang Nyuplik Ke LED Sebentar Kita Carikan Hardisk Hardisk Yang Ada Sistemnya Untuk Ngecek Sekalian Ini Ya Cellbot Katanya Kemarin Tidak Bisa Masuk Ke Windows Stack Di Bios Sik 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 Carikan Hardisk Dulu Oke Jadi Kita Pasangi SSD Yang Sudah Ada Windows Dan Sini Terlihat Ada Pergerakan Terlihat Ada Pergerakan Dan Masuk Masuk Ya Jadi Kemungkinan Besar Kemungkinan Kemungkinan Besar Ini Ini Calibatnya Tidak Bapak Ya Dengan Besar Hardisk Yang Rusak Atau Installannya Yang Setting Biosnya Ya Setting Bios Installannya Pakai UAV Atau Legacy Kemungkinan Besar Disitu Atau Memang Hadisnya Rusak Tapi Ini Bisa Masuk Sampai Windows Ya Bisa Masuk Sampai Windows Ini Sudah Terpasang Bautnya Jadi Mungkin Consulate Terus Secringnya Putus Terus Yang Tidak Masuk Windows Kemungkinan Hadisnya Atau Setting Biosnya Antara UAV Dan Legacy Oke Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tunggu Tunggu Saya Supaya Saya Rajin Upload Tentang Service Laptop Salam Salam Soldir Semoga Yang Punya Nonton Jadi Bisa Tahu